Intro Halo semuanya, salam sejahtera Kembali lagi bersama saya Julius Kelawan Kesianto di channel youtube ini Teman-teman sudah lama sekali saya tidak berjumpa dengan kalian semua Para penonton setiap channel youtube ini Bagaimana kabar teman-teman Saya yakin semuanya dalam kondisi Sehat walafiat dan selalu diberkati Oleh Tuhan kita Jadi teman-teman pada kesempatan yang indah ini Saya berada di Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Dan tentunya masih masuk Dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Sebagai negara tercinta kita Dan pada kesempatan yang indah ini Saya akan menunjukkan kepada kalian Semua wujud dari Halte kereta api Tapen yang masih Tersisa di Kecamatan Tapen ini Tentunya Dalam menyajikan konten yang begitu indah Saya harus membalik kamera saya ini Dari kamera depan menuju ke kamera belakang Agar kalian semua dapat menikmati indahnya Pemandangan di wilayah Kecamatan Tapen Ini teman-teman Oke teman-teman Pembalikan kamera Saatnya dimulai dari sekarang Ya beginilah suasana di sekitar Kecamatan Tapen Di sini banyak rumah-rumah penduduk Dan Ada kawanan-kawanan ayam itu Sedang berkeliaran di sini teman-teman Wuh luar biasa sekali Jadi di sana di depan itu adalah Pintu masuk Stasiun Tapen Dan stasiunnya di sini itu masih tersisa Di depan ini ada Musola Al-Hikmah Bagi teman-teman yang beragama muslim Yang berkunjung di Tapen Jangan lupa untuk Mampil di Musola Al-Hikmah ini Untuk Sholat lima waktu teman-teman Oke Wih Rame di sini teman-teman Ada kawanan-kawanan ayam ini Wih bagus-bagus ayamnya ini Oke Kita akan menuju sesegera mungkin Untuk Ke Dalam Stasiun Tapen yang masih tersisa Di tempat ini teman-teman Disini banyak Rumah-rumah penduduk Yang Ada di sekitar Stasiun Tapen Penduduknya disini Sangat tentram Dan Serta Suasananya disini Sangat damai teman-teman Sejuk sekali disini Oh ya Teman-teman yang Berkunjung di area Stasiun Tapen Sekedar Berfoto Menikmati suasana Sejarah kereta api Teman-teman bisa Beli es di Depan Stasiun Tapen ini Ada esnya itu teman-teman Bisa beli es Bisa beli es jasjus Esjus Dan Pop es juga Dan bisa Dan bisa Menghirangkan rasa Dahaga kita Teman-teman Inilah Stasiun Tapen Yang dibangun Oleh Perusahaan Perkereta apian Hindia Belanda Stasporwegen Pada tahun 1897 silam Sebagai bagian dari Sejarah Jarul kereta api Kalisat menuju Ke Panarukan Teman-teman Jarul kereta api Dari kalisat menuju Ke Panarukan Merupakan Salah satu bagian Dari mega proyek Jarul kereta api Probolinggo Menuju ke Penarukan Melalui Jember Karisat Bondowoso Dan Situbondo Lalu berakhir Ke Penarukan Teman-teman Konsesi izinnya Sudah terbit Dahulu Pada tahun 1393 Silam Dan Pada akhirnya Pembangunan pun dimulai Tepat Pada tahun 1897 Jalur Karisat Menuju Ke Alah Panarukan Selesai Dibangun Teman-teman Inilah stasiun Tapen Yang masih Tersisa Kita bisa lihat Inisiator Tregram Masih ada Disitu Dan Ada Cendelanya Ini cendelanya Masih asli Hingga saat ini Teman-teman Cendelanya itu Bentuknya Lengkungan Seperti itu Di atas Cendelanya itu Sudah pasti Ini adalah stasiun Peninggalan Dari masa Kolonial Belanda Termasuk Teman-teman Ini Atapnya Juga Ornamen-ornamen Ukiran-ukirannya Wuh Istimewa Banget Sekali Teman-teman Jadi Ukirannya ini Mirip Dengan Halte kereta Petribungan Yang ada Di Situbondo Teman-teman Pintu Masuknya Ke Dalam Stasiun Tapen Itu Disini Jadi dulu Itu Mobil-mobil Pedang motor Cikar Becak Itu dulu Parkir disini Pada saat Jalur ini Masih Aktif dulu Untuk Menunggu Penumpang Kereta api Yang turun Di Stasiun Tapen Serta Ada pula Yang Mobilnya Itu Dari sana Mobil Becak Dan Sepeda Motor Juga Dari sana Mengantarkan Keluarganya Mengantarkan Istri Tertintanya Untuk Naik Kereta api Teman-teman Disana Ada Kantor Pegawai Kereta api Yang Masih Tersisa Di Area Stasiun Tapen Kantor Sekali Gus Tempat Mereka Semua Untuk Nongkrong Nongkrong Teman-teman Ada Plang PT Kereta api Indonesia Sebagai Perusahaan Kereta api Kebanggaan Kita semua Sebagai warga Negara Republik Indonesia Ini Bagian Sampingnya Seperti Ini Kompleks Stasiun Tapen Seperti Ini Bagian Sampingnya Tulisannya Memang Tidak Ada Karena Sudah Luntur Itu Dulu Itu Ada Tulisan Dicet Tulisannya Itu Tapen Sudah Tidak Ada Karena Luntur Perkembangan Zaman Jadi Luntur Kita masuk Kedalam Kompleks Stasiun Tapen Nah ini Kita masuk Ke peron Sebelum kita masuk Kita beli tiket dulu Mbak Beli tiket Mbak Kemana Situ Bondo Mbak Ini Mbak Uangnya Mbak Berapa Mbak Situ Bondo Mbak Satu orang Kalau enggak Gitu Dua orang Mbak Sama Mbak Sekalian Mbak Saya Antarkan Ke kos Situ Bondo Ya itulah drama Kolosalnya Teman-teman Sudah lama Sekali Tidak Melakukan Drama Kolosal Untuk Menghibur Teman-teman Tercinta Saya Di rumah Teman-teman Masing-masing Ya ini Ada Pintu Ini pintu Untuk Masuk ke Dalam Loket Penjualan Kereta Api Ini loketnya Sayang Nah Ini sudah Beli tiket Nah ini adalah Pet peronnya Teman-teman Ini Peron Namun sayang Di bagian belakang ini Sudah Tertutup rapat Saya tidak bisa Mereview Stasiun Tapen ini Dari bagian belakang Stasiun ini Karena sudah tertutup Soalnya Digunakan Untuk Menyimpan Kayu bakar Oleh warga Setempat Ya lebih baik Digunakan Supaya Stasiun ini Tetap Terawat Teman-teman Ini atap Hubungannya Teman-teman Masih Asli Hingga saat ini Kita lihat Emplacement Jadi Jalunya Dulu Ada di Emplacement Ini teman-teman Ini adalah Emplacement Jalunya Disitu Serta Kalau kita Mengarah ke Arah sana Teman-teman Kita mengarah ke Arah sana Itu nanti Menuju ke Bondowoso Dan kemudian Berakhir ke Kalisat Kalau kita Mengarah ke Arah sana Teman-teman Itu nanti Berakhir ke Panarukan Tapi terlebih Dahulu Melewati Stasiun Situbondo Teman-teman Pilar besinya Masih Asli Luar biasa Sekali Jalur Jalur Ketapi Dari Kalisat Menuju Ke Panarukan Dikarenakan Minimnya Jumlah penumpang Akibat Perkembangan Moda Transportasi Yang begitu Pesat Dan Sarana Prasalana Sudah tua Maka Pada tahun 2004 Yang lalu Jalur Kereta api Ini Di Di Non Di Aktifkan Perusahaan Perusahaan Jawatan Kereta Api Atau Disingkat PJKA Teman-teman Oke Di Jalan Di Jalan Di Jalan Keluarga Anda Di Rumah Dan Jangan lupa Untuk Selalu Jaga Kesehatan Itu Yang Sangat Penting Serta Jangan lupa Untuk Selalu Berdoa Kepada Tuhan Alas Sang Pencipta Kita Karena Berdoa Adalah Serana Penghubung Diri Kepada Tuhan Sang Pencipta Kita Pada Akhirnya Saya Julius Kenan Kesianto Sebelum Saya Menentu Video Ini Saya Tentunya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Pun Sesuatu Hal Yang Kurang Berkenan Di Atapan Kalian Semua Oke Saya Julius Kenan Kesianto Dari Stasiun Tapen Buntowoso Melaporkan Untuk Kalian Semua Para Penonton Setiap Channel Youtube Ini Sekian Tuhan Yesus Memberkati Sampai 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 Sampai